Kali ini pasukan Imanuddin Zanki akan memulai ekspansi kembali setelah berhasil menguasai ruha. Tujuan berikutnya adalah benteng jabar yang dipimpin oleh Ali bin Malik. Sebelum keberangkatan, Asaduddin Siru kembali menasihati Salahuddin kecil, agar ia tetap menjadi seperti apa yang mereka inginkan, bahkan bisa melebihi keinginan itu. Ia menantang Salahuddin agar lebih lihai lagi dalam bermain bola di atas kuda. Dan seusai mereka kembali dari peperangan, ia ingin melihat Salahuddin dapat mengalahkan kehebatan kakaknya. 1146, pasukan Imanuddin Zanki kini berada di depan tembok jabar. Di depan tembok itu, Zanki dan pasukannya belum melakukan penyerangan. Mereka coba untuk melakukan negosiasi dengan Ali bin Malik. Benteng jabar jika dilihat dari kondisinya saat itu akan sangat mudah untuk ditaklukan oleh Imanuddin Zanki. Tapi mereka masih memberikan kesempatan pada Ali agar merubah pikirannya dan menyerah. Akan tetapi, Ali bin Malik tetap saja keras kepala untuk mempertahankan tembok. Meski demikian, nampak Zanki tetap ingin memberikan waktu dalam beberapa hari sebelum benar-benar memerangi mereka. Pada malam hari di perkemahan depan tembok jabar, Nuruddin yang menemani Zanki bermain catur seketika merasakan kantuk yang tak tertawarkan. Ia meminta pamit kepada sang ayah untuk beristirahat sejenak karena tidak dapat menahan kantuk itu. Zanki kemudian ditemani oleh Asaduddin Siruk untuk melanjutkan permainan hingga selesai. Selesainya permainan, Zanki menuju perkemahannya untuk beristirahat. Sesampainya ia di depan kemah, nampak barangkas terlambat menemui dan tidak menyambut Zanki seperti biasanya. Zanki sempat memarahinya karena barangkas akhir-akhir ini sangat sering melakukan kesalahan. Pada tengah malam, barangkas yang mengira Zanki telah tertidur lalu diam-diam mengambil gelas Zanki dan minum di gelas itu. Zanki pun memergokinya. Zanki yang amat emosi lalu berkata jika barangkas akan mendapatkan hukuman berat pada esok hari. Hal ini membuat barangkas tidak dapat tidur dan terus menahan emosinya dengan berencana membunuh Zanki saat tertidur. Waktu semakin larut, barangkas belum juga tertidur. Ia pun merasa jika kali ini Zanki benar-benar terlelap. Lalu barangkas... Kekacauan terjadi di perkemahan setelah mengetahui Zanki pimpinan mereka telah dibunuh oleh pelayannya sendiri. Jika para pimpinan lain tak segera mengatasi hal ini, maka rencana penyerangan akan menjadi kacau. Asaduddin kemudian sigap mengambil cincin simbol kepimpinan Zanki dan memberi kepada anak Zanki yaitu Nuruddin Mahmud. Dan secara tidak langsung, kepimpinan kerajaan-kerajaan yang telah ditaklukan Zanki beralih kepada Nuruddin Mahmud. Akan tetapi, rencana penyerangan tidak bisa dilakukan dan mereka harus segera kembali ke Aleppo. Berita kematian Zanki menyebar dengan cepat. Para pimpinan pasukan salib terutama Jocelyn II benar-benar merasa bahagia. Tanpa berfikir panjang lagi, ia segera menyerang dan mengambil lagi benteng ruha. Damascus yang juga mengetahui hal itu segera menghimpun pasukannya menuju Balabak untuk mengambil kembali benteng mereka. Yang saat itu diamanatkan kepada ayah Salahuddin, yaitu Najibuddin Ayub. Di ruha, Jocelyn terus menghancurkan desa-desa di luar kastil. Namun belum dapat menguasai benteng sepenuhnya. Ia terus menikmati setiap serangan-serangan miliknya. Sementara pasukan muslimin di dalam benteng tetap mati-matian membela benteng sembari menunggu kedatangan bala bantuan dari Nuruddin Mahmud. Sementara di Balabak, Najibuddin mengirim surat juga kepada Nuruddin Mahmud tentang keputusan apa yang ia berikan. Najibuddin siap bertempur habis-habisan sampai ia dan semua keluarganya di benteng itu tewas jikalah perintah yang diberikan kepadanya. Sementara di Aleppo, Nuruddin yang tampak memiliki jiwa kepimimpinan lebih bijak dibanding ayahnya Imanuddin Zanki. Kemudian memutuskan untuk menggerakkan semua pasukan menuju ruha untuk menyelamatkan benteng dari serangan Jocelyn II. Sedang untuk benteng di Balabak, Nuruddin meminta Najibuddin Ayub untuk melakukan kesepakatan damai dengan Damaskus. Sekaligus menawarkan penyatuan kerajaan sebab mereka masih memiliki akhidah yang sama dan cita-cita bersama untuk mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Tibalah pasukan besar Nuruddin Mahmud ke depan tembok ruha. Jocelyn II tidak menyangka jika kepimimpinan Zanki masih diteruskan sang anak dan mereka tetap di bawah satu komando. Jocelyn II yang terkejut kemudian menyuruh seluruh pasukannya agar segera mundur dan meninggalkan benteng. Sedang di Balabak, pebicaraan kesepakatan dimulai. Najibuddin melakukan seperti apa yang telah diperintahkan oleh Nuruddin dengan meminta kesepakatan damai dan menawarkan penyatuan kerajaan. Tawaran Najibuddin diterima oleh Muinuddin Anar sebab ketakutan mereka akan Zanki telah berakhir. Sebab Damaskus dan rakyat Damaskus memang sangat ingin menyatu dengan kerajaan-kerajaan Islam lain. Akhirnya Damaskus kini bersatu sebagai bagian dari Nuruddin Mahmud dan orang-orang dari kedua belah pihak itu bisa saling berbaur kembali. Begitu juga yang terjadi kepada Salahuddin dan kakak-kakaknya yang diperlihatkan sedang menjelajahi keindahan kota Damaskus. Barangkas, seorang pelayan yang membunuh Zanki meminta perlindungan kepada Ali bin Malik pimpinan Benteng Jabar. Kemudian dipanggil untuk menghadap pimpinan. Di sini, Ali mengungkapkan jika ia tak ingin memberi perlindungan kepada Barangkas. Semenjak mengetahui jika kepemimpinan Zanki telah digantikan anaknya yaitu Nuruddin. Sosok Nuruddin ternyata berbeda dengan sosok Zanki. Secara kemiliteran rupanya ia sama kuat seperti ayahnya. Bahkan secara kebijakan, Nuruddin melebihi ayahnya. Nuruddin berhasil membendung serangan Jocelyn II di Ruha atau NDC dan memperoleh hubungan baik dengan Damaskus. Barangkas diminta untuk pergi saja ke Damaskus dan memohon perlindungan di sana. Di Damaskus, rupanya hubungan baik antara kedua kerajaan mulai ditingkatkan. Saat itu Nuruddin menawarkan itikat baik untuk menikahi anak Muinuddin Anar yaitu Asmatuddin Katun. Akan tetapi Muinuddin harus mendiskusikan terlebih dahulu dengan gadis itu. Setelah itu, barangkas tiba dan meminta perlindungan sebab ia merasa berjasa telah menyelamatkan Damaskus dari ancaman Imanuddin Zanki. Akan tetapi, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Anar. Ia menganggap jika pengkhianatan seorang kepada raja adalah yang sangat buruk, ia tidak kerela melindungi pengkhianat di tempatnya. Malahan, Anar menyuruh anak buahnya untuk membawa barangkas kepada Nuruddin dan biarkan Nuruddin yang menentukan nasib orang yang telah membunuh ayahnya. Sin berpindah ke Aleppo. Terdengar kabar jika pasukan salib telah berangkat menuju negeri Syam setelah mengetahui benteng Endisi jatuh. Kejatuhan benteng Ruha atau Endisi itu membuat pasukan agung kembali menyuruhkan kampanye ke seluruh kerajaan Eropa dan memulai perang salib dua setelah perang salib pertama dalam misi perebutan Yerusalem. Sama seperti perang salib pertama, perang kedua ini melibatkan tidak hanya pimpinan-pimpinan Eropa di Syam, tapi juga kerajaan-kerajaan besar Eropa seperti Perancis, Inggris, dan Jerman dengan ratusan ribu pasukan kavaleri. Di Yerusalem, Jocelyn meminta agar pasukan salib menuju benteng miliknya di Endisi. Sebab jatuhnya bentengnya lah pemicu utama peperangan ini. Akan tetapi, para pimpinan lain tidak setuju. Mereka ingin langsung menuju jantung kaum muslimin di Aleppo, di tempat Nuruddin Mahmud. Karena permintaan Jocelyn tidak disetujui, ia lalu mundur dari penggabungan pasukan salib itu. Selain Jocelyn, pangeran Tripoli juga tidak bergabung, dan Konstantinopel pun tak mau ikut ambil bagian. Dalam ekspedisi ke Aleppo, pasukan salib malah singgah ke depan tembok Damaskus, dan berencana menaklukkan kota itu terlebih dahulu. Hal ini karena jarak Damaskus lebih dekat dengan pergerakan mereka. Pada akhirnya, pasukan salib mendirikan kema di depan tembok Damaskus. Semua raja-raja seperti Raja Louis, Raja Konrad, Guy de Lusignan, Reynald de Cation, dan Baldwin II terlihat telah siap dan membentuk strategi penghubungan. Dari balik tembok Damaskus, teriakan takbir mengejutkan para pasukan salib. Teriakan itu terus berlanjut hingga malam, dan pada keesokan paginya, pertempuran di Damaskus terjadi. Alhamdulillah. Allah 99.758. Allah 99.751. Allah 99.751. Minimal publicitas berdokination golduhandang. Minimal publicitas berdok sitteru. Rupanya apa yang telah diperkirakan oleh pasukan salib tidak benar adanya Mereka mengira jika tembok itu lemah namun serangan pertama mereka malah gagal Di sini juga terungkap jika pertempuran dan penyatuan pasukan salib kali ini didasari kepentingan-kepentingan politik pribadi Tak seperti pecahnya perang salib pertama Hal ini membuat keadaan internal para Raja Eropa mulai tidak baik Sedang Aleppo dan Mosul di bawah pimpinan Nuruddin sedang dalam perjalanan menuju Damascus Peperangan kedua kembali pecah di keesokan harinya Dan dalam pertempuran yang sengit ini mengakibatkan kematian salah seorang Raja Pasukan Salib Dan kakak Salahuddin Al-Ayubi yaitu Syahin Syah Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan peringatan itu, para pimpinan Yerusalem meminta kepada raja-raja lain untuk segera pergi meninggalkan tembok Damascus dan beristirahat di sebuah tempat yang tidak jauh dari lokasi tersebut, yaitu di timur Damascus yang berada dekat dengan perbatasan Kisan. Para pimpinan pun setuju dan meninggalkan tembok Damascus untuk sementara waktu, sembari melakukan politik-politik diplomasi antara mereka dengan pihak muslimin. Keberadaan pasukan salib di timur Damascus rupanya menjadi petaka baru kepada mereka. Di sana nampak daerah terbuka yang merupakan tempat paling mudah untuk diserang. Tambah lagi di tempat itu kering gersang dan tanpa persediaan mata air. Hal ini membuat prajurit-prajurit salib kewalahan dan lemas. Keadaan ini membuat mereka semakin rapuh apabila serangan dari Aleppo ataupun Damascus telah tiba. Pasukan salib yang berada di timur Damascus mencoba menghancurkan desa-desa yang mereka lewati dan menjara kafila-kafila dagang Damascus itu sendiri. Hal ini membuat Muinuddin Anar marah dan ingin menuju langsung ke tempat pasukan salib untuk berperang. Tahun 1149 pasukan salib berada di wilayah Inap dan akan beristirahat sebelum mengepung wilayah tersebut. Beruntungnya kehadiran pasukan itu diketahui Nuruddin Mahmud. Ia segera menghimpun pasukan besarnya dan peperangan kembali terjadi di benteng Inap. Dalam pertempuran itu pada akhirnya Raimon Antokya harus meninggal dunia. Seusai pertempuran, Sin memperlihatkan Muinuddin Anar sedang dalam keadaan sakit setelah perjalanan untuk memerangi pasukan salib. Karena ia sakit, pasukan kemudian mundur dan kembali menuju Damascus. Di Damascus, Muinuddin yang telah sakit parah itu pada akhirnya menemui ajal. Meninggalnya Muinuddin membuat para Menteri Damascus kembali memberi kepemimpinan kepada anaknya, yaitu Mujiruddin, dan meminta agar Mujiruddin segera memilih panglima-panglimanya atas seluruh wilayah kekuasaan Damascus. Di sini Mujiruddin sebenarnya merasa marah, sebab ia baru dianggap ada setelah kematian Muinuddin. Sebelum-sebelumnya ia terabaikan. Di Aleppo, Jocelyn nampak terus memerangi warga-warga sipil di sekitar Ruha. Jocelyn tidak bergabung dengan pasukan salib dan bergerak sendirian. Ketika Nuruddin mengetahui itu, ia dan pasukannya segera memerangi Jocelyn dan menangkapnya. Selanjutnya, hidup Jocelyn berakhir di penjara Aleppo. Pada tahun 1153, Ascalon diserang tentara salib dan akhirnya membuat benteng ini takluk kepada pasukan salib. Nuruddin yang sebenarnya ingin pergi merebut kembali tempat itu, malah mendapat larangan dari Mujiruddin. Sebab wilayah Ascalon merupakan wilayah kekuasaan Mesir. Dan Damascus sedang mempunyai perjanjian damai dengan tentara salib oleh Muinuddin sebelumnya. Serta salah satu perjanjian itu adalah melarang pasukan Nuruddin ikut campur dalam peperangan mereka. Di masa kepemimpinan Mujiruddin membuat rakyat Damascus mulai terpecah-pecah karena menganggap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak lagi sesuai syariat. Mujiruddin menghalangi Nuruddin untuk mengembalikan wilayah Ascalon dan membayar pajak tahunan kepada pasukan salib. Kini masyarakat Damascus lebih terus menerus menyarankan dan mengidam-nyidamkan kepemimpinan Nuruddin untuk menguasai wilayah mereka. Ayah Salahuddin yang mengetahui itu kemudian diam-diam memanggil Salahuddin yang kala itu telah berusia remaja untuk segera mengirimkan surat tentang kondisi Damascus saat ini. Najibuddin memang telah lama menunggu kondisi seperti ini. Dan pada akhirnya setuju dengan permintaan masyarakat Damascus agar wilayah mereka dipimpin oleh penguasa seperti Nuruddin. Tanpa berlama-lama lagi Salahuddin remaja menuju Aleppo. Pada akhirnya pasukan Nuruddin kembali berkumpul di depan tembok Damascus untuk menyatukan kesultanan-kesultanan muslimin dalam satu komando untuk melanjutkan tujuan utamanya yaitu menguasai Baitul Maqdis yang telah dikuasai Eropa. Hampir semua wilayah negeri Syam berhasil dikuasai Nuruddin Mahmud. Hal ini tentu saja membuat para pasukan salib khawatir jika Nuruddin akan melanjutkan tujuan utamanya yaitu menguasai Baitul Maqdis. Di Damascus pada akhirnya keluarga Ayub yang telah lama terpisah kembali bertemu. Asaduddin Syiruk bahkan tidak mengetahui jika cucuk-cucuknya telah tumbuh remaja. Di sela-sela waktu itu juga ia kembali menguji kehebatan Salahuddin. Asaduddin memiliki karakter yang keras serta tegas dalam membimbing Salahuddin. Hal ini disebabkan karena ia adalah panglima perang yang selama hidupnya terus berada di medan jihad demi kebaikan dan masa depan umat muslim. Sementara di tempat lain, Reinald de Cattillon telah dinikahi dengan sepukugai de Lusignan setelah kematian Raymond Antioquia dan mengambil posisi sebagai pimpinan tertinggi di Antioquia. Dengan kepimimpinannya yang baru itu, Reinald de Cattillon yang begitu fanati kepada agamanya kemudian memenjarakan orang-orang Ortodoks dan ingin menjadikan Antioquia sepenuhnya di wilayah Katolik Roma. Hal ini jelas saja memicu kemarahan Manuel I Comenus yang kala itu sebagai Raja Binzantium atau Konstantinopel. Untuk tetap bernamai dengan Konstantinopel, Raja Yerusalem mengumpulkan para penasehat untuk menentukan jalan apa yang harus mereka tempuh. Kemudian ide yang muncul adalah jika Raja bisa menyelamatkan kondisi yang memanas ini dengan menikahi keponakan Manuel, yaitu Deodora. Kembali lagi ke Damascus, nampak Salahuddin remaja mulai merasakan gejolak dalam hatinya sendiri. Ketika itu ia pergi bersama teman-temannya di sebuah pesta yang penuh akan kemaksiatan. Akan tetapi hatinya terus mencelah hingga membuatnya tidak nyaman di tempat itu dan memilih untuk keluar. Kondisi itu juga disampaikannya kepada Sang Paman yang menjadi salah satu tauladan hidupnya. Pamannya menganggap jika hal itu adalah normal bagi seorang di usia remaja. Namun Sang Paman juga menasehati agar Salahuddin tetap memfokuskan hidupnya untuk risalah-risalah agama. Meski urusan duniawi tetap ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!